Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat semua poro dulur-dulur saya Lan poro sahabat-sahabat saya Khususnya pecinta anggungan perkutut lokal Ya dulur Monggo Hari ini bersama-sama dulur Kita belajar membahas bab apa itu Tentang apa itu dulur Mohon dicatat Tentang cara melatih mental perkutut Biar gak cordor tak kowor-kowor Di gantangan Yang buat lomba adu gantangan Dan buat di terasan Biar mau manggung gak cordor tak kowor-kowor Gimana sih caranya Monggo kita saksikan bersama-sama Cara melatihnya Biar tidak gagal paham Mohon disimak videonya sampai habis Yang perlu kita lakukan Yaitu pertama Perkutut Satu minggu sekali itu Jemur di bawah begini Nah jemur di bawah begini Fungsinya apa Perkutut Perkutut Kalau di jemur di bawah begini Itu fungsinya Dia akan melatih mentalnya Oke Dari Satu Dari manusia Dia kalau sudah terbiasa di bawah Maka dia Lomba atau dimana aja itu tetap gak cord Karena sudah dilatih di bawah begini Kedua Penjemuran Usahakan Ditempel begini Ini juga lakukan satu minggu sekali boleh Nah Itu kan perkutut mental sama mental tak tempel Jaraknya gak nyampe satu Satu meter dulur Tapi dia tetap bunyi Itu yang sangkar putih Bunyi toh Nah sama sebelahnya Bunyi Karena Sudah Sering Latihan Bunyi toh Ini bukti nyata Tidak ada Hoa-hoa kan Dan langsung terjun Dunia Nyata Ketiga Tempat tanggung Semacam Begini Nah Ini ditempel aja Tadi kan tempat agak atas Sekarang tanggung Begini ditempel Oke Fungsinya apa Perkutut Ini loh Ini kan bunyi Nah sama sebelahnya ini Sebelahnya ini nanti yang belum terbiasa bunyi Maka dia akan disedot Ditarik Sama yang ini Nah ini Nah ini disedot Oke Kalau penjemuran tanggung Begini boleh Satu minggu Tiga kali Naruhnya begini Ya maksudnya Yang tingginya Tanggung Itu boleh Satu minggu Tiga kali Dua Tiga jam Cukup Penjemurannya Oke Nah Kayak ini Ini ketarik dari yang ini Nger Oh Panggung toh Tapi jangan jauh-jauh naruhnya Nempelnya itu berdekatan Jadi yang mental Sama yang mental itu Dia akan beradu Oke Nah Setelah dia beradu Kalau dia kita bawa Kegantangan Mana-mana Lomba ngacor Ya dia sudah terbiasa Terakhir Apa yang perlu kita lakukan Dulur Supaya manggungnya tetap Mau Ngelos Dan Gacor Dortak Kowor-kowor Lakukan Digantang Begitu Nah Di atas Fungsinya apa Digantang tinggi Begitu Fungsinya Biar dia suaranya Yang tadinya Macet Apa itu Biar mau Mengeluarkan Suara Ngelos Alias Suaranya itu Dikeluarkan Semua yang digantangan Tinggi Ya tingginya Ya tingginya 8 meter Oke 8 meter Lakukan Satu minggu Sekali Oke Pokok pertama tadi perlu diingat Penjemuran di bawah begini Sudah terbiasa Sudah terbiasa Terbiasa Dia nembang Perkutut itu Tuh Nembang Tuh Nembang Nah ini Yang tiga Ini masih Bahan-bahan Ini dilapih Sama ini Dodong kotnya Ini Ditarik Sama yang Ono No Paham ya Dolor Sudah Cukup Sampai Disini Dulu Semoga Ilmu Atau tip Ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Terutama Buat Poro Pemula Salam Santun Ugi Salam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh